Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Abik Oke, kalau ini tadi kita sudah eksperimen ya Permutasi 3 adalah 3 kali 2 kali 1 Permutasi 4 adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya Nah ini dirumuskan dalam matematikanya disebutnya Permutasi 3, ini adalah 3! Ya, 3! Apa artinya 3! Artinya 3! Faktorialnya adalah ya dimulai dari 3 Dikali 2, dikali 1 gitu ya Sama dengan 6 Oke, nah tentu saja 1 boleh ditulis boleh enggak ya Karena dikali 1 enggak pengaruh Jadi kalau permutasi 4 Ya, tadi berarti 4 faktorialnya Sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 24 Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Abik Dan bagaimana kalau permutasi 5? Nah, permutasi 5 misalnya Paman Apik penulisnya gitu, P5 gitu ya Ya tentunya kita punya 5 kubus misalnya gitu ya Nah, 5, nah 1 kubusnya diganti sama dadu ini Paman Apik ada 5 Berarti mangkuk pertama ada 5 pilihan Gitu kan ya Gitu kan ya Pertama ada 5 pilihan Mangkuk kedua ada 4 pilihan, 3 pilihan, dan seterusnya Jadi ini jika pasti 5 faktorial Yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 Gitu ya Oke, sama dengan 120 Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Abik Nah, sehingga kita bisa dengan generalisasi Permutasi dari N Permutasi dari N unsur Itu adalah Nernyata pasti N faktorial Yaitu N kali N kurang 1 Kali N kurang 2 Sampai terusnya Sampai kali 1 Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Abik Bersama Abik